Polisi hanya menahan dan menetapkan Wahyu Jayadi sebagai tersangka pelaku pembunuhan Siti Sulaiha Ja'far. Polisi menangkap tersangka Wahyu Jayadi hanya beberapa jam setelah penemuan jenazah korban. Tersangka sempat mendatangi rumah korban untuk menyatakan Pela Sungkawa. Polres Goa, Sulawesi Selatan akhirnya menahan dan menetapkan Wahyu Jayadi sebagai tersangka pelaku pembunuhan Siti Sulaiha Ja'far. Tersangkanya juga dosen bergelar doktor di Universitas Negeri Makassar ini terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Polisi menjaga tersangka dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganian berat yang menimbulkan kematian. Korban Siti Sulaiha Ja'far meninggal dunia akibat tindak kekerasan. Dari hasil sementara, dugaan kekerasan itu ada dan terlihat pada bagian kepala korban. Tetapi untuk penyebab kematian, ini kita masih menunggu hasil otopsi yang dituangkan dalam berita acara. Nah kami terus bekerja sama dengan Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Sulawesi Selatan. Sehingga kami bisa jawab apa penyebab kematian dari korban. Siti Sulaiha Ja'far ditemukan meninggal dunia di dalam mobil pribadinya dengan kondisi mengenaskan. Jenasah korban ditemukan di kawasan desa Sugumanai, Kecematan Patalasang, Kabupaten Goa. Kematian wanita yang memiliki tiga orang anak ini sangat mengejutkan. Keluarga yang mendatangi ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Makassar sangat berluka mengetahui staf administrasi Universitas Negeri Makassar ini meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Selama hidupnya yang bersakutan tidak pernah menceritakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang lain, ada masalah dengan keluarganya, ada masalah dengan mitra kerjanya. Tidak pernah yang menurut saya, tapi komunikasi saya lewat WA, lewat handphone itu tetap berjalan lancar. Polisi menangkap tersangka Wayu Jayadi hanya beberapa jam setelah penemuan jenazah korban. Tersangka sempat mendatangi rumah korban untuk menyatakan bela Sungkawa. Kepada polisi, tersangka nekat membunuh setelah terlibat cekcok dengan korban. Polisi masih mendalami pengakuan tersangka dan keterangan semua saksi yang telah dimintai keterangan. Dari Goa, Soe Selatan, Tim Liputan E-News melaporkan.